Pemirsa Tim BPJB Jawa Timur meninjau sejumlah bendapur bakala di Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Ponorogo. 14 titik tempat penemuan diantaranya Batu Yoni, Watu Lumpang, Batu Batak Kuno, hingga Situs Sumur Kuno. Anggota Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur meninjau lokasi penemuan sejumlah bendapur bakala yang berada di Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Dalam proses identifikasi sementara, sudah ditemukan sebanyak 14 titik tempat penemuan benda berupa Watu Lumpang, Batu Batak Kuno, Watu Lemper, hingga Situs Sumur Kuno. Nuno Kristiana, arkeolog tim BPJB Jawa Timur mengatakan kegiatan tersebut setelah adanya laporan dari komunitas cagar budaya untuk melakukan pendataan. Sejumlah artefak sudah mengalami kerusakan. Untuk masa pembuatan pihaknya masih belum bisa memastikannya. Ini laporan dari salah satu komunitas budaya yang bernama Mas Fidi yang melaporkan terkait dengan benda-benda tersebut. Jadi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, sebagai bentuk respon atas laporan yang masuk, maka kami didugaskan untuk melakukan cross-check terhadap temuan tersebut. Kemudian kita lakukan penanganan, kita lakukan identifikasi terhadap obyek, kemudian kita lakukan identifikasi lingkungannya, kita dokumentasi baik verbal maupun secara fitural, yang nantinya data-data yang kami kumpulkan akan kita gunakan sebagai interpretasi awal, kemudian akan memunculkan satu rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Ponorok. Dulu memang di situ ya? Di situ. Di situ? Di sini? Iya. Dari dulu. Memang tempatnya agak diperbaiki gitu aja. Nah ini kami rencama desa ini akan mendata semuanya, yang masuk di wilayah desa Camjok, ini akan didata. Nah sekarang ini diurusi komunitas ini, yang selalu aktif, cari berita di sana ada, di sana ada, di wilayah Camjok, nah ini kami desa akan menganggarkan untuk merawatan ini, merawatan ini supaya jangan sampai hilang, jangan sampai hilang. Karena dulu konon katanya di sebelah utara itu ada arca. Balai Pelestarian Jagar Budaya Jawa Timur sudah melakukan rekomendasi kepada pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo untuk segera dilakukan pemindahan.